100 104 Melbourne FM Halo, lu pada lagi dengerin gue Raffaella Satria di 104 Melbourne FM Aosya ada cerita Hari ini Senang sekali I'm your host Raffaella Satria Kedatangan seorang bintang tamu Yang cukup unik pekerjaannya dan mau saya ulik-ulik Podcast hari ini ada di Youtube by the way Karena kita pakai Zoom meeting Boleh kenalan dulu siapa bintang tamu saya hari ini Halo, nama saya Alicia Alicia, orang Semarang Setengah Setengah Semarang, orang Bandung saya mah Nggak bisa, nggak bisa cowok tapi Bisa lah, dikit-dikit lah Siti-siti, ngerti tau Siti-siti, ya ngerti Ngerti ya Siti-siti Jadi, waktu itu Ci Aal ini, aku panggilnya Ci Aal Ci Aal ini juga sama-sama di Melbourne Udah berapa? Udah 10 tahun mungkin sih? Nggak ya? Lebih ya gue Iya, 10 tahun sih Udah 10 tahun di Melbourne Orang Bandung Dan waktu itu Gue inget banget Waktu pertama kali gue ke Melbourne Waktu itu gue masih malu-malu Terus Salah satu orang yang gue pertama kali kenal itu Ci Aal Kita lagi ketemu di Penang Road Lu, Civisi, sama Yosep Emang iya ya? Lupa sih Terus kita ke rumah lu Terus gue lupa Kayaknya lagi bercanda Lagi ngobrol, lagi bercanda aja Terus Yosep Yosep atau lu ya Tiba-tiba Atau visi ya Tiba-tiba ngomong gini Ayo coba tebak Ci Aal kerjanya apa disini Terus kayaknya tebak Tebak, tebak, tebak Terus ternyata dia ini Seorang vet Atau dokter hewan Dan menurut gue kayak Dokter aja Dokter in general aja Itu menurut gue udah luar biasa Ini di luar negeri Which is Berarti lu belajar pakai bahasa Inggris Hewan lagi Itu kayak Menurut gue ini Pekerjaan yang random sekali Jadi ya lumayan Jadi hari ini Gue bakal ngobrol-ngobrol Sama Ci Aal Tentang gimana sih Rasanya jadi vet disini Tapi Kabar baik? Baik, baik Sibuk Kerja kayak biasa sih Nggak pengaruh covid Justru jadi rame banget Klinik gue Karena kayaknya Orang di rumah semua kan Terus kayaknya tuh Semua orang liatin binatangnya Terus start noticing Kalau ada yang salah gitu loh Dengan petnya Jadi kayak rame banget sih Klinik kita Waktu lockdown Tapi sejak lockdownnya Udah mulai lifted Udah kerasa sih Lumayan mendingan Sebetulah Oh I see I see Kerja di mana By the way Kalau boleh tau Maksudnya di rumah sakit kah Atau Klinik Jadi Kliniknya tuh ada dua gitu Satu di St. Albans Satu di Westwood Stray Terus jadi ya Alternate lah Di between the two clinics Itu kayak Klinik aja sih Klinik private Jadi sekali Satu hari gitu Biasanya kalau di St. Albans Ada empat bed Kalau yang di Food Spay dua atau satu Lebih kecil Jadi bukan hospital gimana sih Lebih kayak klinik Tapi hospital hewan ada Gak ada Ada atau gak ada Ada Jadi lebih yang kayak Ada beberapa Kayak di Werribee Ada di Melbourne Uni Punya hospital Terus ada Kayak mungkin Kayak dua atau tiga lah Yang kayak 24 hour emergency Yang ada spesialisnya Kayak gitu Terus berarti Kalau kita lagi masuk Gajah di kanan Gue lebay ya Lebay Gak kan Gini gue soalnya kan Termasuk di daerah Apa ya Inner city lah Gitu kan Jadi Kalau vet clinic Yang kayak di daerah-daerah city Cuma terimanya Kayak anjing Kucing Ya bukan cuma terimanya sih Maksudnya orang-orang Yang lokal sama kita juga Yang tinggal daerah situ juga Kan punyanya Binatang piaraan kan Nah tapi Gak mungkin Gak mungkin Dia punya armadi lu Di rumahnya Ya gak mungkin juga ya Gak mungkin Kalau lu pergi ke Misalnya kayak Daerah yang udah agak Further out Misalnya Gippsland Atau mana gitu Ya vetnya ini sih Large animal Cuman Kalau lu visit Kalau pasiennya itu Kayak sapi Kuda Kayak gitu Biasanya lu yang pergi ke farm Untuk periksanya disana Bukan mereka yang bawa datang Jadi tetap Kalau di kliniknya sih Pernah Di kliniknya pas Gulu pernah Waktu Gue gak pernah kerja di Rural vet clinic sih Cuman waktu uni kan Waktu kayak placement magang-magang gitu Tetap harus belajar Kat Paki, kuda Kayak gitu Seru sih Nanti kita kesana Nanti kita kesana Menarik Wah ini Seru nih Kayaknya cerita-cerita lu Mungkin harusnya banyak nih Harusnya nih Oke 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 Menarik Tapi berarti Kalau gue boleh Tanya Ini nih Kalau Kalau gue boleh nanya In the beginning In the beginning Kenapa lu pengen Jadi vet Atau pertanyaan gue Gini deh Gue selalu suka Nanya gini Cita-cita lu Pas kecil apa sih Nah sebenernya Kayaknya Kalau pas kecil banget Maksudnya gue dari kecil Memang suka binatang kan Suka banget anjing Dari lahir Pretty much Kayak jadi Pas gue lahir tuh Mama gue punya Rottweiler Tau kan yang anjing hitam besar Gitu Actually dia memang Legit lumayan galak Terus orang-orang tuh Yang kayak Selalu kayak Pas gue mau lahir Bilang gitu ke mama Kayak lu mesti Kayak Buang nih anjing lu Gila ya Dia galak gini Amo orang Jadi baiknya tuh Cuman sama kayak keluarga Maksudnya mama Dan orang rumah doang kan Ntar Ntar jealous loh Amma bayinya Gimana-gimana Tapi mama kayak Enggak lah Gak mungkin dia kayak gitu Yaudah long story short Kayak waktu gue pulang Dari rumah sakit Di introduce pelan-pelan Ke anjingnya gitu loh Dan anjingnya kayak Langsung malah Protektif gitu Yang kayak malah Aku ngejagain Selalu kayak Duduk di sebelah gue Terus kalau ada orang stranger Lagi dateng ke rumah Pasti yang kayak dia Super protektif gitu Jadi I don't know Jadi emang Gue grow up with anjing itu Dan emang suka banget kan Dari dulu Jadi I guess pernah Terbersih waktu kecil Kalau ditanya mau jadi apa Mau jadi dokter hewan Tapi ya pas udah You know kayak Grow up apa segala Gak pernah terlalu mikirin lah Gitu Terus waktu SMA gitu Kayaknya ya Pas kayak actually mulai Harus mikir kuliah Mau ngambil apa nih Gitu Terus mikir-mikir kan Gue tuh apa ya Sukanya Terus kayak setelah Dibu-bu-buru kayak Emang pengen jadi dokter hewan Sih rasanya Kayak gak ada lagi Yang lain yang You know yang kayak Pengen aja gitu Rasanya Terus kayak gitu sih Jadi apa mau Terus gue memang actually Kayak cukup suka Biologi yang kayak Lebih science-science Kayak gitu kan Jadi Tapi Saya mendengar gosip Katanya Lu apa ya Lu pernah mengira Dokter hewan Gajinya gede Tapi apa gitu Iya Maksudnya itu kayaknya Very common assumption Kali ya Karena kan Kalau orang kesini Bayar bed bill Misalnya kayak Lu bawa anjing lu ke bed Mahal memang kan Relatifnya Tapi kalau misalnya Dokter hewan Kalau lu bandingin Sama kayak Ya disini ya Kayak ngomongnya Misalnya di Melbourne Dibanding sama Other medical profession Kayak dokter dan dentist Itu sebenarnya A lot less Di gajinya Nyala kayak gitu Kayak Itu a lot less sebenarnya Tapi kerjaannya Rewarding sih Kayak jadi Ya Oh Tapi lu bukan Lu bukan yang Salah ambil jurusan Gitu bukan kan Kayak Sebenarnya lu pengen Dokter gigi Tapi lu salah nyentang Dokter hewan Terus kayak Kok gigi eh kudanya Ini Sengta Periksa Gak ya Lu gak sebego itu lah ya Gak seprank Iya 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 I see i see i see i see i see Jadi Jadi maksudnya At least berarti Memang lu dari kecil Memang kepikiran Untuk Pengen lah ya Suka hewan Dan segala macem Seperti itu Terus waktu Waktu Eh tapi Ini iseng nanya ya Apa gak tau Apa gue yang lebay doang Kalau lu lagi ngobrol Lama orang gitu Terus Lu cerita Lu vet gitu Banyak yang kaget Atau biasa aja Semua kaget sih Terus semuanya Pasti nanya Pertanyaan yang sama Pasti pertamanya kaget Oh dokter hewan Gitu kan Terus Oh Jadi kalau dokter hewan Pasti nanyanya Ya gitu Kenapa mau jadi dokter hewan Itu selalu ditanya Terus Biasanya pertanyaan kedua Oh terus kalau dokter hewan Berarti belajar Semua binatang dong Kayak gitu Terus macem-macem lah Ada yang tanya Oh emang belajar Kecoa juga ya Suka dena gitu Kalau gak Oh belajar binatang besar juga Atau apa gitu Terus biasanya pertanyaan ketiga Oh berarti lu gak takut binatang dong Semua Lu gak takut semua binatang dong Kayak gitu Berarti gak takut ular Gitu Ya maksudnya tergantung ya Maksudnya kayak Kalau sekarang ketemu Singa di hutan Ya takut lah Maksudnya kayak I mean I fear for my life Lebih karena gitu Tapi maksudnya Kalau mungkin pertanyaannya Gak jijik gitu kali ya Maksudnya kayak Kalau ada ular Yang jelas-jelas domesticated Atau kayak ada zina Di kebunat binatang Yang memang Memang udah jinak Ya gak takut Gitu Tapi maksudnya Kalau ketemu buaya Di tengah rawa Di Amazon Ya takut lah ya Takut dimakan Eh Ci Tadi that's a good question Jadi kalau Jadi kalau dokter hewan Gimana sih Ci Maksudnya Di klasifik Maksudnya Sekarang kalau Yang ngobatin Gajah jerapah gitu Beda Sama yang Cici belajar Atau gimana Beda sih Jadi kalau waktu Ini kalau di Uni yang Aku ya Maksudnya kalau Melbourne Uni Waktu aku Dulu vet school itu Lebih ke arah yang kita belajari Itu kayak Lebih spesifik ke Dibagi companion animal Atau small animal Jadi kayak Anjing kucing sih kebanyakan Karena piaraan lah Binatang piaraan Kan biasanya anjing kucing Terus ya disentuh sedikit lah Juga belajar soal Kayak rabbits gitu Terus burung Tapi sedikit banget Kayak Sedikit banget gitu kan Memang kebanyakan anjing kucing Terus belajar juga Large animals Large animals itu dibagi dua Jadi production animals Jadi kayak sapi Sapi sama domba kan Disini banyaknya kan Sapi kan Sapi daging Domba kan juga kan Yang kayak buat bulunya Kayak gitu-gitu Sama ada yang lumayan besar Kan kuda kan Kayak balapan Gitu-gitu loh Jadi kayak lebih Kayak dibagi ke Small animal Kayak dogs and cats Terus lebih large animals Itu ada sapi Ada domba Sama ada Kuda Itu yang utamanya lah Yang kita belajar banyak Terus ada ditentu sedikit Soal kayak Ya gitu lah Yang kayak Bilatang eksotik Yang kayak ular Kayak gitu Tapi dikit banget Ayam Ayam gitu Yang ayam Yang kayak Maksudnya peternak ayam Gitu loh On a level of peternakan Tapi Nggak sama sekali Nggak dalam sih Nah biasanya Setelah lulus itu Kebanyakan kita mulai kerjanya Ya Antara kayak aku gini Di small animal clinic Jadi yang kayak Cuman anjing Kucing binatang piaraan Atau Mixed practice Yang kayak tadi aku sempat mention Yang kayak di rural gitu kan Tentunya kan Kayak kalau farmer gitu Biasanya ya Punya Punya sapi banyak Gitu-gitu kan Terus tapi kan Banyak juga yang punya Minatang piaraan Jadi itu mereka semua tuh Anjing, kucing, sapi gitu Kuda juga nanti ada Biasanya kayak Lebih spesifik lagi Ke Ecoin medicine gitu Nah kalau kayak Abis itu buat yang Ngobatin Misalnya Wildlife Kayak gitu Biasanya sih nanti harus kayak Do further studies lagi lah Karena kan Nggak mungkin dalam waktu Empat tahun Jadi dulu Sekolahnya itu Abis bachelor Bed schoolnya sendiri kan Empat tahun kan Nggak mungkin dalam empat tahun kan Belajar semuanya banget Dan nggak relevan kan Kayak buat aku aja Sekarang yang sapi Kuda gitu Udah nggak relevan Jadi mereka cuman fokus Ke yang Bakal mungkin Sering kepake Terus kalau emang punya Special interest Nanti kamu Further studies lagi Kayak gitu Jadi I can call it like Specialist gitu Iya lah kurang lebih Kurang lebih gitu Tapi itu Ada Ada lah ya Di Melu ada lah ya Kayaknya di Melu ada Lebih ke arah Kamu nanti gain experience From working disana Kayak gitu-gitu Terus nanti mungkin ada Kayak extra course Gitu lah Lebih Kalau maksudnya Cuman yang Ini ya Kalau cuman yang kayak binatang Lebih aneh-aneh Specialistnya tuh adanya Kayak orang sih Misalnya kamu mau specialize In Surgery gitu Atau Internal medicine Atau Dermatology Lebih kayak gitu Spesifik ke arah Bidangnya gitu Mungkin bukan so much Oh tapi nggak ada Nggak ada sekolahnya Bukan sekolah kayak Di uni gitu Lebih ke arah Further studies Gitu lah Ada course-coursenya Bisa ada examnya gitu Tapi nggak terlalu Kayak formal university gitu Oh Tadi gue Menarik kesimpulan Cause you say Kayak disini mungkin ada Rabbit Horse And Ship Kayak gitu-gitu Berarti Tiap negara Ini ya Ci Mungkin Tiap negara Bakal beda-beda ya Ci Iya mungkin sih Mungkin fokusnya Bakal lebih beda Cuman kan kebanyakan Di setiap negara Kalau binatang Yang dipakai untuk production Kan gitu-gitu lagi kan Sebenernya Iya sih Pasti beda Yang jelas Anjing kucing tuh Pasti lumayan difokusin Karena kan Ya gitu kan Piharaan I think kalau kayak di US UK gitu juga Very strong emphasis On ini sih In general kan Sapi, domba, dan huda Itu kan yang lebih umum lah Dibanding binatang lain kan Iya Pas Pas jaman Sekolah Ada kejadian lucu apa Gitu gak Atau Berapa tadi? Empat tahun ya? Empat tahun Jadi abis bachelor Bachelor of science Terus lanjut Fet schoolnya Empat tahun Seru sih maksudnya Wait, wait, wait Fet school doang Empat tahun? Iya Jadi kayak masternya Gitu lah Bachelor of science Sekolah juga udah Tiga, empat tahun juga Tiga tahun lah Sekolah tujuh tahun? Iya Tapi aku kayak ada Ambil apa sih Kayak summer class gitu Gitu-gitulah Biar agak lebih cepet sedikit Mantep banget Coba-coba gimana Apa ya? Pas uni lebih Mungkin karena pengalamannya Jarang aja kali ya Maksudnya kayak Aku kan Maksudnya ya Kita kan gak pernah Terlalu grow up Di farm gitu kan Beberapa temen aku Yang satu angkatan Ada yang memang Grow up di farm Udah biasa banget Handle sapi Udah Kayak gitu-gitu kan Jadi lumayan bebas ya Jadi kayak lumayan Menarik lah Waktu harus placement Jadi kan kalau kita placement Kita tinggal sama farmernya kan Ya jadi Teru aja Terus pagi-pagi merah Ikutan merah sapi lah Apa-apa Terus ya kayak Bener-bener Apa ya kan Bener-bener lihat disitu kan Dan kalau kamu di Daerah rural gitu Ya gitu Kamu gak kerja di klinik Kamu kayak muter-muter Ke rumah-rumah farmernya gitu Datang dan periksanya Disana gitu Itu disana ya Google map aja tuh Gak akurat Kamu actually masih harus Bawa peta yang Yang kayak Di kertas gitu Karena katanya Google map sering kayak Ya Gitu lah Sering kayak Terus selalu ngaco Terus ya Macem-macem lah Suka dukanya Kayak sapi yang Kayak gede-gede gitu Itu kan Pernah gitu Aku inget sekali Ada sapi tuh Anaknya tuh Kayaknya Gak tau kegedean Gak tau kayak Apa ya Mau Ini jadi sapinya Ya gak tau Gak tau sungsang Atau gak tau kegedean Aku gak inget sih Waktu itu Terus pokoknya Perlu disesar Terus Jarang kan Yang mau sesar sapi Terus Sapi tuh ya Believe it or not Kamu sesar sapi tuh Dia berdiri loh Jadi boro-boro Maksudnya Gak dibius Bukan ditidurin gitu ya Iya Nok kejam Jadi kan Jadi kayak Kalau di farm tuh Farmer tuh selalu punya Kayak semacam Apa ya Kayak Pager dari metal Gitu lah Untuk jadi sapinya Digiring masuk ke sana Terus ditutup gitu Pintunya Kayak tempatnya kecil gitu Supaya sapinya Gak bisa gerak-gerak Lari Dan supaya kita bisa Periksa dia Dengan aman Gak ketendang Gak apa gitu lah Ada metal barnya Running horizontally Gitu-gitu lah pokoknya Ya udah Tinggal kayak gitu Terus di Dikasih lokal anestesik Doang Abis itu Si vetnya juga Cuci tangannya tuh Kayak di ember Dicampur Tau gak kayak betadine doang Gitu loh Yang kayak sangat-sangat Tidak terlalu Abisnya udah di belek Gede-gede Terus sapinya gede banget kan Terus Gue disuruh Pegangin rahimnya aja gitu Kayak jadi Seluruh tangan gue tuh Masuk di dalam perut Sapi Pegangin rahim Ini tuh actually Waktu itu Udah malem Kayak jam 9 malem gitu Dan winter lagi Ujan Ini dingin banget kan Jadi kayak Dia Si vetnya kayak Merasa bersalah gitu Sorry ya Kita jadi telat banget Karena gini-gini Terus Kayak dia bilang Lu pasti uncomfortable banget Pegang kayak gitu Terus gue bilang Enggak sih Actually ini enak Di dalam sapi Actually anget Karena di luar dingin banget Terus aduh gue just Apa kayak pegangin Rahimnya buat dia Terus ya dia Keluarin kayak gitu Dijait Dah selesai Kasih obat Gini-gini Udah dilepas Pintunya dibuka Ya udah jalan lah Itu sapi Langsung seperti Nothing ever happen Kerensi Amazing banget sapi Maksudnya large animals In general Amazing Dan itu tuh Actually lumayan banyak Lalat-lalat juga Di sekitarnya Jadi kayak gue gak tau Gimana dia gak even infected Tapi ya Lebih Banyak yang seru-seru sih Terus Ya ini mungkin Agak jijik ini Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa ya Kalau Di sapi Atau kayak kuda gitu Kalau lu mau Cek Apa ya Kayak dia tuh Hamil atau enggak Itu tuh Caranya Ini gak Very-very not pleasant Tapi caranya Lu tuh Periksa Malah lu masukin tangan lu Ke rectumnya dia Jadi ke anusnya dia Ke lubang pantatnya dia Terus kan Kalau anatominya Anus lubang pantat itu kan Persis di atas Kayak Rahim Begitu kan Ya jadi Maksudnya in theory Ya kalau Gue sih gak bisa ya Tapi in theory Kalau lu masukin tangan lu Deep enough Terus lu rabah yang bagian bawahnya Lu bisa rasain Lu bisa rasain Harusnya ya Apakah Sapinya ini Hamil atau enggak Kalau hamil Berdasarkan size-nya Lu tuh harusnya Raffi bisa tau Misalnya Apakah itu 4 minggu Atau kayak 12 minggu Kayak gitu-gitulah Dan Kan Biasanya kan Satu Bener juga ya Kalau manusia kan Bisa ditanya ya Kalau sapi Tidak menjawab Iya dan enggak Terus masalahnya juga gini Di manusia Atau di anjing sebenarnya Itu kan Di ultrasound kan Biasanya untuk liat Pregnant atau enggak kan Kayak ultrasound kan Nah Kalau sapi kan Gini Kayak Kan orang biasanya Kayak misalnya Farmer yang ini Sapi perah Sapi perah kan Lu harus hamil Supaya lu produksi susu kan Jadi Dan bayangin Misalnya satu farm gitu Punya biasanya Misalnya Say 200 sapi Kan Sangat-sangat tidak Time dan cost effective Kalau lu mau ultrasound Satu-satu sapinya Bisa sih Emang ada method itu Tapi kan lu mesti come up With a quick way Supaya enggak terlalu mahal Buat farmernya Bayangin Masa lu Utasan 200 sapi Bayanginnya Mahal banget Pas Balik modal Nah caranya adalah Rectal exam itu Jadi Kita tuh punya Glove Yang kayak dari plastik Sarung tangan plastik Yang sampai sini Sampai shoulder Jadi Untuk cek Masukin kayak gitu Terus raba-raba Dan ideally Kayak lu harus cepat juga Kayak biar-biar Enggak sih Enggak Bukan sih Cuman Tangan lu kayaknya Relatively kecil gitu deh Untuk pantat sapi Tapi maksudnya Supaya kayak Efficient kan Biar kayak Kalau bayangin lu Sekali ngecek kayak gitu Lu cek 100 sapi 100 pantat Yang lu lama-lama Itu gak bisa Oh dan Actually ya Kalau lu kelamaan juga Tangan lu kesemutan men Karena kan Dia kan Kontraksi Bukan kontraksi Peris Gitu loh Kayak Buat keluarin pup Apa-apa kan Terus Ya gue kan memang Tidak berpengalaman Dan tidak berminat Untuk kesana ya Memang Untuk reproduksi sapi Kayak gitu kan Jadi Waktu itu tuh Kalau placement si vetnya Dia bakal kayak masukin Oke coba sekarang Lu coba gitu kan Terus gue masukin kan Dia kan udah rasain duluan Oh Lu You should be able to feel Misalnya kayak Ini Bayinya Sekitar saiznya segini Terus gue kayak raba-raba Gila yang kerasa Cuman tai doang Gue gak bisa rasain hal lain Terus Gue kan Gak mau menyerah kan Yaudah coba-coba Kayak gue kayak lama gitu Pokoknya gue gak mau Keluar sampai Sampai gue bisa rasain sesuatu Tapi gak bisa sih Tangan gue sampai kesemutan Lama-lama Jadi itu kayak Pertama-tamanya Jiji banget Cuman lama-lama Udah kebiasa juga sih Cuma that's one of the reason Iya Ya exactly Karena kayak gitu kan Ya lu tau teorinya kan Tapi kan Akhirnya saat tangan lu Udah di dalam pantat dia Penuh dengan Kotoran Dan dengan kayak Kontraksi gitu Kadang lu Ya udahlah Gak tau gue sih Gak bisa rasain apa-apa ya Rasanya pup semua Disitu Tapi seru kok Maksudnya farmer-nya Biasa baik-baik juga Kayak ada yang Malah jadi ajak kita Jalan-jalan Terus kita merah susu gitu Terus abis itu kayak Dia punya mesin Bukan mesin lah Alat sederhana yang Tau gak sih Buat pisahin susunya Sama krim Kayak gitu kan Terus krimnya Kita masukin ke kulkas Makan buat breakfast The next day Kayak gitu-gitu lah Baik sih Kayak maksudnya jadi Kayak sort of Berteman juga dengan farmer-nya Seru sih Seru kok Overall seru Ini pertanyaan random Kayak With your job right now Are you vegan? Enggak ya Enggak sih Enggak ya Masih Makan ayam masih Masih Dan makan sapi masih Cuman gue gak mau makan Yang kalau Cara bikinnya tuh Nyiksa gitu loh Kalau maksudnya kan Kalau Kan maksudnya Kalau kayak disini Cara Apa ya Slaughter sapinya kan Humane gitu loh Dia kan mereka kan Di stun dulu Jadi kayak di Sort of Di use gitu Di kepalanya tuh Kayak adalah alat stunningnya Jadi mereka unconscious Baru digorokkan Supaya mati Jadi Kayaknya kan gak painful Jadi kayak lu Tiba-tiba pingsan gitu loh Terus tiba-tiba lu mati gitu Itu kan Consider main slaughter kan Kalau kayak gitu Itu ya Dan maksudnya itu kan Ada standarnya lah Yang kayak make sure Memang begitu caranya Kayak gitu Cuman maksud gue Kalau yang bunuh Maksudnya certain dish Yang kayak bunuhnya jahat Itu kan Kalau tau Apa namanya Voigra itu ya Makanan Ya Kayak itu kan Bebek kan Livernya bebek kan Tapi bebeknya kan Kayak dikurung di Tempat kecil Yang dia gak even bisa gerak Karena lu mau Dia sampe gendut banget Biar delivernya kan Fatty gitu kan Terus lu kayak dicekokin Makan doang Yang kayak gitu Gue gak mau sih Terus paling gue Kalau beli keluar gitu Gue kayak belinya Yang Yang ini Yang cage free gitu loh Jadi yang barn lah Personally gue sukanya yang barn Oke 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 Ayamnya kan juga kayak Mereka cuman You know Running around in the barn gitu Jadi gue gak beli yang Gitu yang cage Gue gak beli yang free range juga sih Gue lebih prefer barn Soal ada daripada free range Ya gitulah Tapi gue tetap makan meat sih Menarik Menarik Ada lagi gak Fakta-fakta Tentang Alicia Apa ya Tentang maksudnya Vet gitu ya Oh Buat apalah Apa aja lah sih Sebenernya kan The reality of the farming industry Contohnya ya Misalnya lu tuh Usaha Peternak ayam Petelur Berarti apa artinya Berarti lu cuman Mau ayam betina kan Karena yang jantan kan Gak bisa bertelur Jantannya paling Satu dua Eh bukan satu dua Literally Cuman Pokoknya jantannya Dikit aja cukup kan Iya kan Dan maksudnya kan Kalau ayam bertelur Kan dia gak butuh jantan Tapi untuk telurnya Dibuahi dan bisa jadi ayam Baru butuh jantan Tapi kan Ya dia korupsi telur Telur aja gitu Nah Jadi memang Ini mungkin Sounds harsh Mungkin gak banyak orang tau Jadi kalau misalnya Ada anak ayam Yang jantan Dipisahin sama yang betina Terus mereka Baru umur satu hari Memang langsung di ini sih Kayak Ada kayak pisau Guletin gitu Terus mereka diranku Pisaunya kayak gitu Jadi kan maksudnya Again itu relatively quick And tetep dianggap Maksudnya kayak Kalau dari Kalau ngomongin sisi pain Mereka kan gak kayak Kesakitan lama Kalau lu digorok Lu disuruh berdarah Sampai mati Itu kan you know Slow and painful death kan Kalau kayak gitu kan Very very quick sebenernya Tapi kedengerannya sadis kan Dan ya I guess Memang You can say Kenapa Kenapa gak dikembangin Dan dimakan Kan kalau soalnya Kalau misalnya Lu bisnisnya Ayam petelur Gimana ya Kayak semua Infrastructure lu Dan resource lu Itu kan ya memang Untuk mendedicate Untuk produksi telur kan Itu kan kayak Having another side business All together gitu loh Dan yang kayak Again Bia Bia Itu profit Berarti Kenapa gak itu Dikasihin Ah ribet ya Kenapa itu gak dikasihin Ke peternak ayam Yang untuk dimakan Ribet ya Soalnya kayaknya Breednya juga beda Kayak misalnya Sapi atau binatang Apapun lah Yang lu Raise untuk jadi daging Itu kan kayak Perlu Tau gak sih Yang kayak misalnya Fat contentnya tuh Banyak Tinggi gitu loh Jadi kan Gak semua ayam Kalau dimakan Itu enak gitu Sedangkan kalau ayam petelur Kayak sort of breednya Kan mereka di breed Untuk Yang menghasilkan telurnya Itu banyak kan Itu kan trait Yang dianggap Bagus Yang dikejar kan Jadinya Gak necessary Itu enak Untuk dimakan Kayak gitu Dan jujur kan Maksudnya gimana ya Kalau di large animal Makanya production animal To a degree kan Binatangnya tuh Lebih dilihat sebagai Product gitu ya Kan itu Menghasilkan profit kan Jadi ya memang Nomor satu utamanya tuh Profit sih Nah itu tuh sebenernya Juga alasan kenapa Gue kurang mau Kerja di production animal Kelain Ya jujur Kalau yang kayak sapi kuda gitu Lumayan scary To be handlednya Cuman juga Itulah Kayak Viewnya beda kan Kayak kalau lu bawa Anjing lu yang sakit ke vet Sama kayak You know Yang lu yang sakit ke vet Kayak misalnya ayam nih ya Di kayak peternak ayam nih Misalnya Satu sakit nih Terus biasanya kan Semuanya sakit tuh Caranya adalah Ya udah Ambil satu yang paling sakit Terus lu bunuh Terus lu ini Autopsi Untuk lu lihat Kayak kira-kira ini sakitnya apa Misalnya ada virus ini Gitu misalnya Terus jadi Oh ya udah kita tahu Semuanya ini ada virus itu Lah kan lu gak bisa kan Misalnya kayak Kalau anjing gitu Atau anak gitu Atau apa gitu Ada kayak papi Lu punya papi 10 Terus semuanya sakit mencret nih Ya udah bunuh aja satu Terus lihat Itu kira-kira kenapa Kan gak kayak gitu kan Sedangkan Kalau di ayam Mengorbankan satu Tapi kita bisa find out What's wrong with the entire flock Jadinya kayak Ya itu make sense Kayak gitu loh Makanya I do think it's good Gak ya Kayak lebih ke arah Binatangnya tuh Lebih di regard Sebagai Ya profit lah gitu Jadi agak Harsh kadang memang Oke We're going into that part Kayak let's talk Apa Kucing tadi Misalnya burung kucing Dan anjing How do you know Dia sakit apa Dan gitu Aku pernah lihat Aku pernah lihat Ini pengakuan jujur dokter ya Aku pernah lihat Kan anjing kucing Tetap di stetoskopin kan Emang lu beneran sih Itu kayak Emang lu ngaruh gak sih Ya beneran lah Kan maksudnya Kalau stetoskop Lu dengerin jantungnya kan And stuff Kayak heart rate-nya Kayak gitu-gitu Ya good question Ya sebenernya Taunya itu Biasanya dari ownernya Makanya Banyak Kayak ini gak mau makan Gitu ya Misalnya Gak mau makan Pincang Misalnya gitu kan Atau muntah Mencret Misalnya Sama lah kayak orang kan Nah kalau yang mungkin Yang lebih tricky itu Pain ya Kalau pain kan Kalau misalnya lu sakit kepala Kan lu bisa di scrap Kan gue sakit kepala nih Disini nih Rasanya cenut Kalau anjing tuh Makanya ya Jadi kita tuh Kalau di klinik Kan ada workflow-nya nih Kayak di komputer kan Kan jadi Misalnya dateng Raffello, Satria gitu Anjingnya namanya Misalnya Blackie gitu kan Blackie lah Dog gitu Jenis Pom gitu misalnya Terus nanti ada Ada kayak di sampingnya tuh Reason for visit Jadi kenapa si Raffello ini Dateng bawa Blackie Misalnya Coughing gitu Sneezing Atau kayak limping Atau kenapa Ada satu tuh yang Kayak cuma bilang Not himself Jadi kadang memang ada Klien tuh telepon Misalnya bikin appointment Atau cek Emang kenapa What seems to be the concern Gitu Oh I don't know He's just not himself Kayak gitu Lu jawab Oh lu tanya kebalik ya Tugas gue adalah Untuk tanya lebih lanjut Maksud lu not himself Tuh gimana Misalnya Muntah nggak Oh nggak Mencret Nggak Makan Makan sih Tapi kayaknya Nggak sebanyak biasanya Oh terus Ada kayak keliatan sakit Dimana nggak Kayak pincang dimana Nggak gitu Terus yaudah Terus gue cek lo Kayak misalnya gue cek Make sure ini apa Dia tuh lemes Gara-gara misalnya Temperaturnya tinggi Misalnya dia demam Kayak gitu-gitu kan Kalau misalnya Semuanya normal Dari kayak Cek physical examination-nya Ya tergantung Kayak makanya tergantung Kayak gejalanya lagi Mungkin jadi perlu Misalnya tes darah Kayak gitu Itu kan bakal give us More information kan Kayak gitu sih Terus lu kan have a feel juga Kayak lu bisa Localize Ada pain dimana Nggak misalnya Kayak gitu Gitu-gitu sih Jadi ya Tapi Based on Assumption dong Bukan assumption lah ya Maksudnya tapi Manusia Ya tadi Manusia kan bisa ditanyain Tapi kalau hewan Berarti lu tetap Gimana ya Lu tidak bisa yakin Yang sampai 100% dong Paling 90-95% lah Makanya lu mesti take Namanya educated guess Jadi kayak Sort of Ya maksudnya kayak guess In a way Itu tuh memang masih guess Atau kayak assumption You can say Tapi bukan yang Nggak berbasis gitu Kayak misalnya Dari Contoh ya Misalnya dari umurnya doang Denny Kayak lu kan It can tell you a lot of things Misalnya ini anjing Masih muda Umur 1 atau 2 Itu otomatis lu udah Rule out banyak banget Yang kayak Misalnya cancer Apa segala Not impossible Tapi kan You know Lebih less likely Terus dari breednya nih Misalnya labrador gitu Udah tau labrador Kayak anjing Lari-lari terus Kerjaannya Segala macem Dimakan Rakus gitu kan Berarti kan Oh misalnya Ada labrador Misalnya kayak Nggak mau makan Oh itu serius tuh Kayaknya berarti dia Beneran sakit Karena namanya labrador Biasanya nggak bisa Berhenti makan gitu loh Jadi kayak Dari yang lu tau Tentang breednya Spesifik ini Terus kayak Dia umur berapa Terus gejalanya apa Gitu tuh Dan kan lu selalu bisa Do apa ya More testing kan Kayak misalnya Maka tes darah Itulah untuk lihat Apakah ada infeksi Apakah ada One particular organ Yang affected Atau kayak gitu-gitu Jadi dari situlah sih Terus memang kadang-kadang Ya you can say Kemungkinan ini Ini dan ini Kita bisa coba Treatment dulu Terus kalau Ya you know See if it works Kalau misalnya nggak Then do more testing Ya atau kalau nggak Just keep doing testing aja Kayak gitu You just say Dog can get cancer Iya dong Anda seneng mendengarkan 104 Melbourne FM Wow Iya sama kok Banyak Apa namanya Penyakit-penyakitnya Yang overlap Lah obatnya juga Beda Sama Atau gimana Maksudnya Hampir semuanya sama sih Sejujurnya sama obat Manusia Tapi beda dosisnya aja Gitu kan Tapi Ya adalah Beberapa obat Yang kayaknya Cuman spesifik ke Hewan doang Kayak gitu ada juga Tapi itu berarti Urus Berarti itu Ini ya Ilmu yang berbeda Farmasi ya itu Berarti maksudnya Itungannya apa itu berarti Ilmuwan Kita mesti tahu Maksudnya kita mesti tahu Kalau sakit ini Obatnya apa Yang kayak gitu-gitu Dan kebanyakan sih Pake obat manusia sih Memang Sama kok Antibiotiknya Apanya Apanya gitu Sama Menarik Menarik Pertanyaan Pertanyaan kontroversi Dan Pertanyaan kontroversi sih Just answer it Yes or no So do you believe Covid is from bed I don't know I think Maksudnya karena Definitely from some sort of animal kan Cuman kan masih Bukannya kayak Lebih ke arah ini ya Mereka lebih sespeknya tuh Kayak apakah dari snakes Atau dari apa Pangolin Kayak gitu-gitu Pangolin apa Tapi Kayak Nih ya Eh gak bisa ya Coba di google deh Nanti coba ditampilin Pagoline Kayaknya Coba ya Pangolin ya Ya pangolin Apa ya itu bahasa Indonesia Emang ini dimakan Nama orang Cina Di orang Cina Bukan dimakan semuanya ya Ini apa sih Bahasa Indonesia Kayak Ini Ya armadilo Bukan sih Bukan ya Terenggiling Terenggiling Bener 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 Terenggiling Tapi interesting you mention bats Karena memang Bats itu lumayan carry a lot of Ini sih Virus Kayak gitu Kayak maksudnya mereka tuh Jadi for you to become a carrier Itu tuh Lu harus bisa Sort of infected Tanpa lunya menjadi sakit Jadi kayak Bats itu tuh bisa infected With a lot of things Tanpa dia tuh menjadi sakit Tapi dia sebenarnya infected Jadi carrier Dan jadi nyebar-nyebarin kemana-mana Kayak gitulah Sebenarnya it's very very hard For things Untuk Cross between species Maksudnya Anjing sama kucing ya Kayak virus-virus Yang bisa efek anjing itu Jarang banget Maksudnya Ya Bukannya impossible lah ya Nothing is impossible I guess Gak bisa efek kucing gitu Dan Kayak kucing-kucing tuh Bisa kena juga Semacam virus kayak HIV Di orang Tapi ini kayak Feline HIV gitu loh Dan itu tuh Beda gitu Jadi Tapi memang Kadang-kadang Seperti yang kita lihat Di contoh COVID Misalnya MERS Apa gitu-gitu banyak Ada itu Mutasi dan jadi Virusnya tuh Able untuk Menyerang species lain Dan itulah Biasanya jadi Disastrous disitu Berarti mungkin gak sih Obatnya tuh nanti Dari apanya Kalelawar gitu Mungkin Kayaknya sih Enggak Soalnya Obatnya Kan ini kan kita Ngomong virus kan Kalau virus Bakteri Virus tuh kan Sebenernya gak ada Obatnya gitu loh Kayak flu Bisanya divaksin Supaya Kalau ya Jadi maksudnya Kalau virus itu Basically kita Harus nunggu Sampai Immune system kita itu Bisa Virusnya sendiri kan Nah makanya Idea of vaccine kan Kayak kita Diexpose dulu Ke very low level Of that virus Supaya kita udah Bukan immune system Luar Kayak gitu Tapi makanya Kenapa seringnya Tesnya ke binatang Gitu Ini bukannya Bermaksud So rohani ya Tapi berarti Our immune Immune system tuh Wow banget ya Berarti ya Ya Memang Hebat ya Nice ya Waktu itu Yang gue Ke tempat lu Terus Si Kevin Bawa Apa Jadi kalau di Australia Hewan tuh Punya pasportnya Oh emang Waktu itu lu ikut ya Enggak lah Itu cuman Vaccination cards doang Cuman Tapi bentuknya kayak Post passport Ganti-ganti terus sih Tapi itu Sesuatu yang Serius Dan Terus Aku gak tau ya Kalau di Indo Kalau di Indo gimana sih Maksudnya Tapi kalau di situ Ya mas It's not a legal document Atau apa Cuman kan Itu lebih Seperti Ini loh Macam Bentuk Sertifikat lah Kayak Oh this cat Has been vaccinated Tanggal segini Pake vaksin apa Jadi Maksudnya Ownernya kan inget Kan kan vaksin tuh Tiap tahun kan Jadi ownernya inget Bisa kayak Look back ke bukunya Oh kemarin Oh kemarin September nih Oh berarti Tahun ini September Kebalik Terus misalnya Kevin ntar Mau bawa Kucingnya Dia Titipin di tempat Penitipan kucing Kan biar ada buktinya Oh nih kucing gue udah Divaksin nih buktinya Gitu doang sih Cuman orang-orang kreatif lah Biar bikin bentuk pasport lah Kucing anjing liar Di sini Di apain ci Jadi Di sini tuh ada Sistemnya lumayan bagus sih Sebenernya Namanya Lost Dogs Home Tapi mereka terima kucing juga Itu tuh di North Melbourne Jadi kalau ada anjing kucing Baik liar Maupun misalnya Anjing orang kabur nih Gitu ya Ntar orang yang nemu Biasanya itu Dibawa ke vet klinik terdekat Terus kan di sini Anjing kucing tuh harus Well ideally Harus di microchip kan Jadi kayak ada chip kecil lah Kayak di sininya dia gitu Under the skin Jadi Terus ntar kalau kita scan Baru tau Iya ada microchip Jadi kayak kucing aku tuh Microchip Jadi kalau Ada scannernya Pas kita scan Kan keluar angka tuh Terus kita look up angkanya Terus jadi tau Oh kucing ini punya Alicia Alamatnya di sini Nomor teleponnya segini Jadi Nah dan Dan gini Pokoknya vet klinik Di microchip gitu Terus semua anjing yang ditemuin Dimanapun Kalau di Melbourne ya Bakal dikirim ke Lost Dogs Home Jadi kalau lu punya anjing di Melbourne Terus anjing lu ilang After a couple of days Probably Dia bakal di Lost Dogs Home Well itu kalau ada orang yang temuin Dan gak disimpen sendiri gitu lah ya Obviously Sama sih with stray cats Atau orang liat ada anjing Liar anjing apa Dibawa ke Lost Dogs Home Terus bakal nanti Ini di Apa sih Di up for adoption gitu loh Kalau liar Kalau liarnya Liar yang Kurus Jelek Terus Mungkin penyakitan gimana Bisa juga di Lost Dogs Home Kayak mereka bakal treat Jadi kan mereka agak Sort of Sort of Half charity I guess you can say gitu kan Ada juga kan Kayak kalau gak Yang rescue group Gitu-gitu kan Banyak juga Jadi yang kayak gitu Biasanya mau take on Terus berusaha Obatin Abis itu Coba diri home Gitu Tapi in general Kalau terbanding Indo Di sini tuh gak terlalu banyak Populasi stray Anjing Atau kucing jalanan Soalnya Di sini kan ini banget Ini kan Steril kan Kayak Menendorse banget Jadi anjing kucing tuh Di steril Supaya itu Prevent unwanted pregnancy Jadi gak bikin Anjing jalanan gitu loh Kalau ini Indo Kucing ya Suka hamilin Kucing ketangga ya Iya bener Kucing tuh emang Just kayak Wah Subur banget deh Kalau kucing I have to say Di sini lumayan banyak sih Masih Kucing jalanan Masih lumayan banyak Gosip Bukan gosip ya Orang bilang Eh Kalau cewek Jangan pelihara kucing Susah hamil Itu bener gak sih Kayaknya Kalau orang ngomong kayak gitu Di Indo Kan itu terutama Mereka tuh khawatir sama Adalah Kayak penyakit Namanya toxoplasma Jadi toxoplasma itu Memang Kalau kamu infected Saat kamu hamil Itu bisa bikin Either keguguran Biasanya keguguran sih Atau jadi susah hamil lah gitu kan Nah Tapi Itu memang bisa di carry Sama kucing Cuman Satu Kayaknya kalau di ausi Itu sangat-sangat Jarang ya Maksudnya kita jarang banget Lihat toxoplasma Dua Itu tuh di carry-nya Di poop-nya kucing Jadi kayak Kamu kalau misalnya Ada kucing nih Dia carry toxoplasma Kamu pegang kucingnya gitu Sebenarnya kamu gak akan Kayak kenapa-kenapa gitu Kamu harus pegang Pup-nya Nah Pup-nya juga Itu tuh Pup yang harus Misalnya lu gak cuci tangan Terus langsung makan gitu loh Terus kalau misalnya itu Pup-nya pun gak langsung Gardening Lu abis kayak ngapa-ngapain Itu ya lu mesti cuci tangan Baik-baik lah sebelummu makan Dan lu cuci tangan gitu Udah bakal hilang Nah di Indo tuh Maksudnya sejujurnya Orang-orang yang gue tau Kena toxoplasma Padahal tuh gak in konteks Sama kucing-kucing manapun Tapi lumayan banyak aja Kayaknya apa Karena I don't know Lebih jorok gitu Kayak maksudnya Satu kucing liar Lebih banyak kan Di Indo kan Jadi mungkin mengkontaminasi Banyak banget I don't know Semualah Mas mau makan Mungkin juga gak peduli Cuci tangan kali ya Mungkin gitu I don't know Soalnya you really need to be Kayak eating Apa ya Your contaminated hand Yang kayak dikontaminasi Dengan food-nya kucing Yang udah dua hari gitu I wonder Apakah mungkin Gitu kayak Misalnya sepatu lu tuh Abis dari kena Keinjek kemana Terus Indo kan emang Kucing jalanan banyak Dan mungkin kucingnya Memang lebih penyakitan kali I don't know Terus lu buka sepatu Terus lu makan Maybe gak tau sih Lebih ke arah Mungkin dari gitu sih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Lu Lu pas awal Kalau misalnya Sebagai dokter hewan Itu tuh Kayak Ya tadi kan lu Ngelewatin yang namanya Magang Oke lah Congratulations Lu bachelor Apa Ditahbiskan Blah-blah-blah Cuman Pas lu bener-bener Masuk kliniknya Masa lu langsung Diserahin Enggak ya Lu jadi Lu kayak jadi Asistennya Vet dulu Enggak sih Atau Sebenernya Sebenernya tergantung Jadi kita tuh Waktu tahun terakhir Itu sebenernya Udah gak di sekolah Maksudnya gak di kelas lagi Jadi tahun terakhir tuh Semacam koas ya Kalau di Indo Kayak namanya ya Jadi kayak Lu di Apa ya Gitu lah Kayak lu shadow Satu vet Dan lu ikut dia You know Di mana Very hands on Very practical Itu satu tahun kan Nah Kalau waktu First day Waktu gue udah jadi Registered Kayak Vet Kalau kayak untuk Hal-hal yang kayak Misalnya vaksin Atau apa gitu Ya gue dilepas sendiri Kayak gitu Cuman kalau misalnya Mulai surgery Nah terus kan kita juga Do a lot of surgery Kan waktu Kita magang Buku sih programnya Jadi kita pergi ke Lost Dogs Home actually Yang tadi gue mention Kan itu banyak Anjing kucing jalanan Gitu-gitu Dan mereka kan Di steril semua kan Sebelum di rehome Supaya gak bikin More anjing jalanan Jadi Vet student tuh Under supervision Memang latihan surgery Juga disana Jadi by the time gue lulus Kalau kayak Surgery-surgery yang basic gitu Memang udah lumayan Bisa sih Gitu Jadi saya paling Diawasin aja Sama the senior vet Gitu-gitu Tapi kalau buat Consult yang kayak Vaksin Atau kayak Yang simple-simple lah Gitu sih Udah diserahin sendiri aja Kalau gak Seringnya juga Gue disuruh kayak Yaudah Just kayak Coba handle Tapi kayak Gue selalu bisa Minta pendapat Atau nanya Yang senior gitu Ada yang lucu gak Apa ada yang Apa gitu Gak tau sih Di klinik ya Apa ya Di klinik tuh seru sih Maksudnya setiap hari tuh Just beda-beda lah Kayak lu tuh just gak pernah tau What's gonna come in gitu loh Terus ya Apa yang paling aneh Aneh apa ya Sebenernya kalau yang aneh banget sih Gak ada Cuman kita kan gak gitu familiar Sama burung misalnya Burung piaraan orang Kayak gue gak pernah punya burung Maksudnya ya You know yang kayak Piaraan gitu Terus juga Gak familiar aja Gak belajar banyak Jadi even cara lu handle-nya aja Kan lu kurang confident kan Nuh Waktu lu pernah Ada burung dateng Minta diguntingin kuku kan Terus Karena kita gak confident Jadi gue sama temen gue Itu just ini waktu Baru maju di vet juga Oh yaudah kita suruh Owner-nya tunggu di waiting room Abis itu kita kayak Di consult room berdua Jadi yaudah lu pegangin burungnya ya Gue yang gunting kukunya ya gitu Terus lepas dong burungnya Ada dua burung Terus burungnya Sukanya hinggep di kepala orang Jadi hinggep di kepala gue Terus sama temen gue mau ditangkep Pindah ke kepala dia Ya gitu aja terus-terus Terus kita kayak berusaha banget Gak ketawa Karena kan ownernya Cuman di depan kan Kelihatan gak profesional banget Kan matilah Terus yaudah Yaudah lah Udah udah biarin-biarin aja Dia di kepala lu lah Jadi terus kita gunting Kuku burung yang satunya lagi dulu While burung satunya tuh Hinggap aja di kepala dia Aduh kayak Aduh On banget lah Cuman Paling kayak gitu Kalo binatang-binatang Yang kita gak familiar tuh Sering kayak gitu-gitulah Ini salah satu podcast Paling seru Dan paling menambah ilmu Kayaknya gue ini Unik nih Bener-bener dah Ya 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 Lucu-lucu Lucu-lucu Lu tidak Tidak Expert disana ya Misalnya Ya kalo ikan Cik gimana sih Ikan tuh juga Maksudnya ikan piaraan ya Konteksnya bukan ikan Yang ditambak gitu kan Iya Iya Ikan piaraan deh Misalnya Nah biasanya tuh Binatang-binatang Kayak ikan Ular Reptil Kayak gitu ya Kalo sampe dia sakit Itu tuh berarti Ada yang salah Dengan kayak Sort of Tempat tinggalnya dia gitu loh Mereka kan Temperatur sensitif Kayak humidity sensitif Kayak gitu-gitu lah Oh nangkap-nangkap Kalo Lebih Kalo kucing Anjing tadi tuh Lebih Seperti manusia Karena Ya karena Nature-nya kita rawat Tapi kalo Ikan reptil tuh Emang udah dari sononya Ya hidupnya di alam Alam bebas gitu ya Berarti ya Cik Ya lumayan sih Apalagi anjing kucing itu kan Domesticated banget kan Kayak Apalagi yang udah Ini itu Ini itu gitu Aduh Itu mereka kalo lu Misalnya anjing budok gitu ya Lu taro aja di hutan Itu gak akan Gak akan selamat gak Gak mati gitu Jadi Emang gitu Jadi biasanya kalo Soal yang Adalah Kadang-kadang pernah juga Kura-kura ya Kan matilah Gue udah gak tau apa Bilang kura-kura Coba ya dateng Kura-kura katanya Gak mau makan Abis itu matanya bengkak Abis itu Si apa Shellnya tuh ngelupas Ya kan Terus nanya gue Kenapa Terus sering ngeliat Kura-kura gak mau makan Mana gue tau Ya kan Dia kenapa Coba dia Ya Dikasinya daging kali mungkin Gak tau Terus dia kayak ceritain Terus klien tuh sering ceritain Kisah hidupnya lagi Jadi Sebelum dia Dia ngeliatin ke gue Kura-kura yang gak mau makan Dia cerita dulu Jadi Kura-kuranya ini tuh Ada di rumah Ex-girlfriend gue Terus pokoknya kita putusnya tuh Gak baik-baik deh Jadi pokoknya gue tuh Udah gak ketemu dia 6 bulan Nah gue kira dia tuh Rawat kura-kuranya Tapi jadi kayak personal banget Terus pokoknya baru sekarang Gue tuh liat kura-kura gue Kura-kura gue udah kayak gini Jadi gue tanya dia Emang udah gak mau makan Berapa lama Gue gak tau Dia kan di rumah ex gue Gitu Terus Misalnya gue tanya Terus at the moment Misalnya kayak tanknya dia Tuh gimana Lu kayak ada tempat Ada airnya seberapa Gue gak tau Oh lu pake UV light Gue gak tau Itu kan ex gue ya Lu aja kaget tau Lu nanya gue Kenapa kura-kura lu gak mau makan Padang pusing sih Kalau yang kayak gitu-gitu ya Bentar Lu pasti pas dia ceritanya Yang kayak Iya 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 lah Mau gimana lagi Terus gue Selalu jelasin aja Maksudnya suka banget Untuk gue You know Ya as you said kan Kura-kuranya gak bisa ngomong kan Jadi gue tuh Sangat-sangat rely On ownernya Untuk kasih tau gue Misalnya gak mau makan Ya beda dong Kalau lu gak mau makan Dari kemarin Sama udah 2 bulan Gak mau makan gitu Ya kan Udah keparahannya Masih beda kan Gitu sih Jadi kadang tricky Kayak gitu lah Cuman ya Biasanya kalau yang kayak Kura-kura itu Makanya kenapa gue Tanya-tanya gitu Karena biasanya tuh Ada yang salah Dengan misalnya Level of UV Di dalam ininya Temperatura gitu-gitulah Ya Nah itu juga Kurang expert sih Cuman Gila Ikan Ikan Tambah gak bisa Diajak ngomong Biasanya tuh Ya gitu lah Kalau ada misalnya Kayak bakteri Infection di kulitnya Kayak gitu lah Berarti mungkin lu tuh Kayak PH Dari airnya tuh Salah Kayak gitu Atau lu introduce Ikan baru Tanpa di Quarantine dulu Yang misalnya Tanpa kayak You know Make sure dia Sehat dulu Gitu-gitu Jadi agak lebih Standar sih Bener ya Jarang yang kayak Kan gak Jarang banget lah Maksudnya gue sih Personally juga gak pernah Misalnya ikannya dioperasi Gitu kan Kayak anjing kan Enggak gitu Kalau pengalaman Maksudnya tiap hari Maksudnya tiap hari Di klinik kita Biasanya ada Empat sampai delapan operasi Terus Gue actually suka banget operasi Kalau so far Gagal operasi sih Gak pernah In a sense Pernahnya tuh Misalnya gini Kayak anjingnya Memang sakit banget kan Atau kucingnya Terus Kita udah bilang Ini most likely Misalnya ada cancer yang ganas Kita bisa coba operasi Tapi belum tentu Operable Maksudnya belum tentu Bisa di remove gitu Kan kadang kamu gak tau Sampai kamu bener-bener di dalam sana kan Sampai kamu buka gitu loh Terus Paling yang kayak Ya Gak sejarang itu Tapi yang gak sesering itu juga lah Gitu Misalnya Udah kita buka Misalnya nih Ternyata cancernya tuh Udah kayak Nempel kemana-mana Terus udah nyebar kemana-mana Terus kita lihat There isn't any point Doing the surgery Nah disitu kita harus Telepon onernya Dan bilang Look Kita gak bisa remove cancer ini Optionsnya would be Ya kita bisa just Tutup lagi aja Kayak jahit lagi Terus lu kayak Tergantungan Tergantung juga Binatangnya sesakit apa Sebelum ini Atau karena ini Memang terlihatnya Udah parah banget Dan misalnya Toh binatangnya juga Udah kayak Misalnya umur 16 tahun Udah tua Udah gak mau makan Udah apa Ya di euthanasia aja On the table Kayak gitu I guess itu bad news juga kan Tapi kan bukan so much Karena operasinya gagal Lebih ke arah Karena keadaannya itu Lebih buruk dari yang Kita expect gitu Karena juga Yang lebih sering Tapi again Ya gak sering sih Jarang banget Tapi pernah Tiba-tiba anjingnya Sehat-sehat aja Atau kucingnya Tapi mati itu Karena reaksi ke anestesi Jadi kamu kasih dosisnya Sama Dosisnya kayak Normal aja Tapi memang Di orang juga sih Setiap anestesi itu Ada resikonya kan Sini kecil banget sih Dan jarang-jarang banget Kejadian Tapi pernah Kayak gitu Dan kalau kayak gitu Sedih sih Itu sedih banget Aku juga pernah ngalamin Kayak gitu Kayak Pernah dua kali Yang pertama tuh Kucing jalanan Ada tiga Tiga kucing jalanan Masih kecil Tapi ini punya Rescue group gitu Tiga-tiganya Operasi yang sama Dua gak apa-apa Yang satu tuh Tiba-tiba Just meninggal Karena baru dikasih anestesinya Sedih sih Harus kasih tau Tapi mereka Kalau kayak gitu Biasanya ya Understanding lah Karena kan Maksudnya Dia tau itu Memang Unfortunate Pernah juga Anjing udah tua Terus susah nafas Terus kita mesti kasih anestesi Untuk lihat Ada apa sih sebenernya Dan di x-ray Segala macem Dikasih anestesi Baru dikit Belum lima menit Tiba-tiba dia pass away Gitu loh Kayak gitu Not so much Salah operasi Lebih ke arah Anesthetic reaction Atau Ya tiba-tiba Udah parah aja Kalau pengalaman yang Pahit Ya lumayan sering sih Cuman Interestingly Itu tuh selalu Karena Itu masalahnya Selalu karena Sama kliennya Sama ownernya gitu Maksudnya Angry clients Angry clients Are the worst Gila sih Kayak kalau kamu Tanya every vet Pasti mereka jawab Kalau anjing galak Lu bisa bius Atau lu bisa pakein Bramus ya kan Kucing nyakar-nyakar Lu bisa kayak bungkus handuk gitu Kalau ini mulutnya jahat Nah Iya Itu tuh Aduh Itu kayak paling Sakit kepala Dan interestingly Maksudnya kalau pengalaman gue sih Anyway Klien tuh kalau yang marah-marah ya Gak pernah karena Dia tuh Gak happy dengan Service kita Atau kenapa gitu Even kayak yang tadi Yang gue bilang Yang kayak ternyata Binatangnya mati Karena anestesi Mereka gak marah Biasanya Mereka sedih Terus kayak Tetep Yaudah tapi ya Iris-wariris gitu loh Kalau yang marah Sampai kayak You know Verbally abusive banget Itu selalu Karena masalah uang Biasanya kayak Mereka komplain Mereka either gak mau bayar Atau Gak punya uang Atau gimana Lepasih kalau mempermasalahkan Harga atau uang Wah itu ngomongnya Bisa kayak Marah-marahnya Udah kayak Wow luar biasa Tapi Maksudnya Kenapa Maksudnya Apakah dia Kaget Apakah karena dia Maksudnya gimana Karena Ada yang Maksudnya dari Misalnya kayak kita bilang Harganya segini Enggak gak mau tau Itu kemahalan Pokoknya gue gak bisa Lu kan Terus namanya Bet Gitu kan Kayak sering mereka tuh Kayak lu kan Harusnya bantu binatang gue dong Kayak gitu Tapi ada yang Banyak yang Kebanyakan gak masuk akal sih Sama sekali Kebanyakan yang kayak You know Kayak Do you even hear yourself Gitu loh Lu ngomong apa Kayak Kadang Ya unik Memang unik aja lah ya Ya Terus pernah contoh ya Contoh gitu Ada klien pernah Punya anjing nih Anjing umur 8 bulan Masih kecil Pincang Ya kan Terus gue cek Gak apa-apa Pas gue cek Pokoknya gak ada yang serius Keliatannya Terus gue bilang Kita bisa coba Kayak pake Injection Sama obat Anti-inflammatory Kayak Nirofen gitu loh Atau sebenarnya Kalau mau safe Sebenarnya X-ray dulu Oh enggak Gak mau X-ray Gak mau X-ray Yaudah Kita coba dulu ini Kalau masih gak baik nih Abis dikasih obat Kita mesti X-ray lah Supaya gak Make sure everything Oke gitu kan Ya udah Terus intinya Gue kasih Injection Sama gue kasih Di sirup Untuk bawa pulang Anti-inflammatory gitu Injection paling berapa lah 20 dolar Atau apa Terus Dia pas gue masuk Bawa dua hal ini Dia tuh nanya Oh sirup itu gue kayaknya punya di rumah Oh yaudah Kalau punya gue kasih lo dosis aja Lo gak usah beli Emang berapa sih harganya Oh ini 25 dolar gitu misalnya Oh yaudah gak apa-apa Kalau 25 dolar gue beli aja deh Yaudah kan Gue kasih injection-nya Gue kasih itunya Dia keluar ke resepsi Bayar Dikasih receipt Pulang dia Tiba-tiba satu jam kemudian Dia telepon Bilang Oh sorry nih Gue baru pulang Terus my partner Not happy with bill I didn't realize The injection was gonna be that expensive And mind you By expensive tuh kayaknya 23 dolar Or something like that gitu Terus Lo bilang kan semuanya tuh 25 dolar Kenapa tiba-tiba jadi Segini mahal Misalnya gitu Tau gak sih Kayak over 20 dolar Bisa kayak gitu Terus no no Gue bilang kan Lo tanya gue Si Rupi ini harganya berapa Karena lo bilang Lo punya di rumah kan gitu Terus Enggak Tapi ya Lo ngomongnya semuanya Gitu loh Yang kayak Bruce Huttwist What you say Terus kayak Pokoknya gak bisa Gue sekarang mau refund On the injection Kayak gitu Ya gue gak bisa refund Injection Lo orang udah gue kasih Kalau lo mau Ya lo refund Sirupnya gak apa-apa Lo kasih sirupnya ke kita Kita kasih lo refund Tapi your dog needs the syrup Ya gak bisa Pokoknya ya makanya Anjing gue kan perlu sirupnya Biar gak kesakitan dong Dan karena lo Karena lo You're gonna make my dog suffer Karena we just cannot Afford that much money Terus kayak berusaha Nyalahin gitu kan Kayak lo tuh Are you serious? I wanna speak to the manager This is not okay Gini-gini Blah-blah-blah Gitu loh Kayak Really gitu Kadang maksudnya Ada juga lah yang kayak Kalau we're talking Kayak bener-bener makna hal Tapi kadang Kalau emang orangnya Emang cari masalah Untuk masalah kecil Juga mereka Pempermasalahkan sih Ternyata Orang Australia Gitu juga Ada juga ya Yang seperti itu ya Wah kok banyak Malah sebenernya Iya-iya-iya Wah Ci thank you Ci seru-seru Jadi When you say about x-ray Terus gue jadi mikir lagi Gimana hewan x-ray Ya gitu Agak susah sih Memang kayak Jadi tergantung Kalau anjingnya Baik yaudah Lu kayak suruh tiduran Memang lebih susah Karena anjingnya Lu gak bisa Suruh tiduran Agak angin maksudnya Lah Tangan lu jadi masuk x-ray dong? Oh enggak Kan jadi Enggak sih Jadi kan misalnya Kakinya kita stretch Abis itu Jadi tangan kita Memang di luar Di luar ini x-raynya Ada Kalau enggak Kadang kita iketin Iket pake kayak pita gitu Terus ditarik Gitu lah Jadi adalah ways around it Makanya kita perlu banget Nurse kita sih Untuk pegangin Sama lah Yang lebih susah Blood test Anjing sekarang Disuruh diem Untuk blood test Susah kan Jadi harus dipegang In such a way Supaya dia digunin Jadi kadang handlingnya Yang agak tricky ya Kadang kalau gue sendiri Mau pergi blood test Gue kayak Gila ini Dokter orang tuh Enak juga ya Lu tinggal suruh Gue ngapain Gue lakuin lah Pasien gue Gue suruh ngapain Kagak denger Gorilla x-ray gak? Mungkin ya Gak tau sih Mungkin aja ada Bagus lah Lu stressful gak? Atau pertanyaan gue Misalnya gini Kalau dokter hewan tuh Work hoursnya gimana sih? Kalau gue sih Di klinik kita Dan kebanyakan klinik Kayak gini sih Jadi gue kerja tuh 10 jam sehari Tapi jadi 4 hari seminggu Kayak gitu Jadi kan 40 jam lah Kurang lebih Tapi ya jujur Sering overtime sih Maksudnya kan Namanya klinik ya Gak bisa kayak Oke jam 5 Gue pulang Lanjutin besok kan Gak lah Kalau tiba-tiba Bisa Menit sebelum gue pulang Harusnya tiba-tiba Ada orang Telepon panik Anjing gue ditabrak mobil Gimana? Masa Oh sorry Pulang lo besok aja ya Dateng ya Gak mungkin kan? Jadi memang Lebih unpredictable sih Kayak gitu-gitu Jadi kalau ngomong stressful Kadang stress sih Kadang kalau emang Workloadnya lagi banyak banget Atau kliennya lagi jahat banget Itu lebih-lebih Iya-iya Stres kadang-kadang Cuman Ya bersyukur sih Kayak maksudnya Kita, gue sama temen-temen Pet yang lain Di kolik Yang di klinik tuh Kita selalu saling support lah Saling bantu Kayak gitu Jadi Bosnya pun juga Supportif untuk bantu Jadi Oke sih Ada lah Namanya kerjaan Pasti ada stressnya ya Gak mungkin lagi terus Tapi overall sih Oke kok Keneng Ada gak Fakta yang orang Fakta as a vet Yang orang gak tau Apa ya Mungkin Itu tadi Kayak Misconceptionnya itu adalah Vets itu tuh Earn so-so-so much gitu Tapi Kayak tadi udah dikit Dibanding The other medical profession Itu sebenernya kayak Di bawah gitu loh Sebenernya Cuma ngomong pet bill Memang iya Relatively mahal Karena kan gak disupport Medicare gitu-gitu kan Jadi Ya kayak gitu Terus Apa ya Anand Infectum Mungkin Orang tuh kayaknya Sering under the impression Kalau vet itu Jadi kayak Oh lu kan gak usah Deal with people ya Terus kayak No kan binatang gue Dateng dengan people Gitu kayak Pasiennya memang binatang Mbak Mi kan Orang Kan binatangnya Dibawa sama orang Dan kita selalu Selalu dari D.U Ini udah selalu bilang Dikasih tau Lu tuh gak cuman Treat the patient Tapi lu treat the owner Juga gitu In defense Maksudnya bukan literally Kasih mereka obat Tapi kayak Lu tuh gak cuman Harus fokusin Binatangnya Tapi gimana Orangnya gitu Lu kan Some people Lebih kayak Cuek Ada yang paranoid Itu mesti lu address juga Jadi kayak It's actually a lot more People handling Maksudnya people Apa ya Milih Paling Dan ya mungkin Faktanya yang lain lagi Vets tuh gak tau Everything about Every species juga Kayaknya orang selalu kan Mikir vets Berarti tau semua binatang Gak juga Kadang kalau misalnya Ada You know Binatang yang kayak kita Gak familiar Sebelum dia dateng Pasti kita google Google dulu juga Oke So what's common In this species Kayak gitu juga sih Ya Pernyata Wah gila ci Thank you banget Ini salah satu podcast Soal yang seru asli Gue gak bohong Ini Gue bertambah ilmu Dan Seru-seru It's a good sharing It's a good sharing Mungkin Kapan-kapan kita bisa Ngobrol-ngobrol lagi Thank you Thank you ci Thank you Cik Pertanyaan Random Tapi Ini jawab lucu-lucuan aja ya If you can born again And Money is not a problem What would you Be Aduh Kayaknya kita pengen jadi Best deh Iya Masa sih Iya Tapi seru loh Yang lucu-lucuan lah Yang lain lah Misalnya gak ada Model Gak mau Capek tau Kemarin Kemarin Lo jadi model Eh kapan Yang di instastory Iya Itu kan Gak model amat lah Tapi Apa dong ya Apa ya If I can be born again Maksudnya profesi kan Ngomong profesi Iya Iya Kenapa gak boleh jadi vet Seru Sekarang lo vet Bener juga Ya gak apa-apa loh Pingin lagi Apa kalau gak ya Hmm Lo suka makan gak sih Suka Tapi gak suka masak Food blogger gitu Mau gak Kayaknya kurang berbakat deh Ya gak usah dibahas deh Kalau gitu pertanyaan ini Gak usah dibahas deh Kenapa jadi panjang ya Pertanyaan ini Kenapa jadi panjang Kenapa Iya Gak Gue gak menyesali sih Maksudnya gue seneng Jadi vet Terus do florist On site Happy Any Any last message Any I don't know Something For us Cintailah hewan-hewan Gak ya Iya I guess apa ya Just Try to do what you like Gitu I guess to begin with Maksudnya passion I think is Is A good thing Kalau you know What your passion is Tapi having said that Passion is not everything Gitu loh Maksudnya kayak Walaupun Kamu tuh kerja di something Yang you're passionate about Some people Maksudnya I know A lot of people tuh Kadang Merasa Oh gue gak tau What I like I don't like What I do gitu loh Tapi gue juga gak tau What I like Terus Kalau liat orang yang bisa Kerja di bagian yang mereka Passion itu tuh Rasanya Oh they're living the dream Which is I guess in a way True Tapi Maksudnya Beneran passion alone Gak cukup sama sekali Maksudnya It takes a lot of hard work Dan tetep Kita udah bahas loh Walaupun This is something that I love Dari kecil Dari kecil tetep aja Banyak kayak stressfulnya Tetep aja Banyak aspek dari itu Yang aku I hate actually Gitu kan Jadi kayak Maksudnya ya Apa sih Maksudnya Passion alone is not enough It's a good start It's a good starting point Kayak it's good if you can know What it is And kayak Kalau bisa pursue Tapi Tetep Jangan pernah Undermine hard work Dan apa-apa Dan ya I believe juga loh Kalau orang tuh Kamu sekarang lagi berada di Sort of phase of life Yang Kamu tuh Maksudnya gak 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 suka disitu Ya setialah dulu disitu Gitu kan You can learn a lot from that You can learn How to endure Through Masa-masa gak enak Dan itu kan Bakal kepake kan Maksudnya Dan saat itulah Saat kita setia Dalam perkara kecil Ya suatu saat juga Perkara yang besar kan Bakal dipercayakan Ke kita gitu Jadi Good if you can follow Your passion Tapi if not It's really not the end of the world And it doesn't mean like You know You're missing out Atau apa Just be faithful Disitu Dan maybe Sometime Kamu bisa You know Find out what it is Gitu aja kali ya Mungkin gak suatu saat Lu jadi pendeta Waduh Waduh So far So far sih Belum ada panggilan Ya kalau Tuhan mau Memanggil Terserah Tuhan Tapi kayaknya sih Kayaknya Gue di sekuler aja ya Ini kalau bener Gue yang takut nih Ntar gue gak salah ngomong Jadi beneran Malah jadi Tau Buat ya kan Tau 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 Ternyata Nabil Terima kasih Thank you Literally Appreciate your Time juga Boleh nyempetin Waktu ngobrol bareng gue Ini jadi gelap banget Gak ada Tapi anyway Thank you Thank you I learn a lot Me personally I learn a lot I hope You guys yang listen juga Bisa dapetin Something Gitu aja Nanti Nanti I'll put your Sosomat account It's okay Or it's not okay Apa Boleh Biar bisa lihat My cat Siap Siap Oke gitu aja I'm available In YouTube Spotify juga Check out my Instagram Juga Ya gitu aja lah Like Dan Share If you like If you think My podcast is Berguna Gitu aja It's me Rafael Osatria Dan siapa Disini Alisias Kita sign off Thank you Bye bye Thank you Bye bye